Bu, jangan lupa nanti diminum obatnya ya. Iya nak, nanti ibu minum obatnya. Kamu hati-hati ya kerjanya, jangan pulang malam terus. Aku pulang malam kan juga karena kerja, bu. Kamu ya, selalu keras kepala dari dulu. Makan dulu sana sebelum berangkat kerja. Nanti aja bu, aku udah telat soalnya. Iya nak. Yaudah bu, aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Begitulah keseharian kami. Ibu selalu minta aku untuk menelpon. Hampir tiap hari. Kangen katanya. Maklum, saat ini ibu harus aku tinggal sendiri di rumah kami di desa. Semenjak bapak pergi, meninggalkan kami untuk selamanya. Tapi gak berapa lama, alhamdulillah aku diterima bekerja. Walaupun harus jauh dari ibu. Inilah keseharian ku. Bekerja sebagai kerewan minimarket. Banyak hal yang aku dapet di sini. Belajar banyak hal. Sekaligus bisa membahagiakan ibu. Salah satu hal yang paling aku sukai dari pekerjaanku adalah aku bisa menjumpai banyak orang. Dengan berbagai karakternya. Walaupun ternyata tidak semudah untuk aku jalani. Aku harus semangat demi membuat ibu bahagia. Terima kasih. Selamat menikmati Udah beberapa bulan ini aku gak sempet nengok ibu Ibu, aku punya hadiah untuk ibu Hadiah apa itu nak? Aku ngumpulin dari gaji aku untuk ibu Pasti ini mahal Ini hadiah buat ibu Selamat hari ibu Kau selalu buatku kuat Dengan pelukanmu yang hangat Kau selalu buatku ingat Engkau adalah penyemangat Terima kasih ibu Terima kasih ibu